Spiritnya ada spirit offering help. Spiritnya ada menawarkan bantuan. Dan juga spiritnya jangan takut untuk minta bantuan. Ini yang penting. Orang Indonesia gitu ya. Jangan takut menawarkan bantuan. Teman-teman ada yang selesai bantu nggak? Dan juga jangan takut untuk minta bantuan. Kadang-kadang kita sudah kesulitan. Tapi kita, ah saya coba lagi. Padahal harusnya dikumpulkan besok. Kerjaan tim ya. Kerjaan tim. Harusnya kerjaan besok. Bagian itu tuh dia kerjaan terus. Selanjutnya masih mentok aja terus. Sampai malam, jam 12, jam 1. Sampai besok dikumpulannya dia belum selesai. Dan dia mempengaruhi nilai tim. Harusnya di awal bilang aja. Teman-teman saya ada kesulitan di sini nih. Saya mentok, ada yang saya bantu nggak? Terus ilmunya, mungkin kita kasih kesempatan Untuk dua penanya ya. Yang masih bertanya. Dari Jihan Nabilah. Dari Tondano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabilah Kakaloh. Dari Mas Al-Hairat, Kampung Jawa Tondano. Nah, Coach. Kan tadi di awal sempat sempat nyinggung bahwa Agile Mindset ini cocok untuk leadership gitu. Kita ketika ingin menjadi leader yang baik, kita harus bisa nih menggunakan Agile Mindset ini. Terus kemudian ada juga di bagian akhir itu Coach sempat bilang tentang Agile Culture. Nah, dimana kita membangun sebuah culture, sebuah habits ke tim kita. Nah, Agile Culture ini kan nggak mungkin ada tanpa adanya leader yang bisa membawa mereka untuk membentuk itu. Karena kan leader itu kayak kalau mau dimisalkan tuh kayak supir yang membawa kita satu tim di dalam mobil, dia mau mengarah kemana, itu tergantung leadernya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai seorang leader yang sudah mempunyai Agile Mindset ini untuk membuat, membentuk Agile Culture ini kepada tim kita. Karena kan kita udah tahu nih semua oh Agile Culture, kita nggak boleh egois, gini-gini, harus menjadi pendengar yang baik dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana kita membuat tim kita ini juga menjadi punya Agile Culture, sehingga kita kalau ada mau diskusi sesuatu sama mereka, jadi enak kita tinggal tanya why, dan mereka akan memberikan how ke kita gitu. Itu sih, Coach. Makasih. Oke, siap. Keren. Bagus pertanyaannya ya. Dari siapa tadi? Jihan. Jihan, Mbak Jihan ya. Oke, jadi betul banget ya. Pertama hal yang harus dipraktekan dari seorang leader membuat culture itu adalah seorang leader yang paling penting adalah rule-nya adalah be the rule model. Seorang leader harus menjadi rule modelnya. Kalau kalian mungkin punya Agile Mindset, sekarang kalau kalian ingin menyebarkan Agile Mindset, orang akan melihat siapa contoh Agile Mindset saya. Ya, kita. Jadi kalau kita tadi ya, kita respect ke orang, kita adaptif, kita nggak judge, kita nggak alu trust, kita nggak bad prisoner. yang pertama ada seorang leadernya yang harus mencatatkan itu. Jadi percuma dia akan, karena itu yang berat, menurut saya itu yang berat. Sebagai seorang Agile Coach kan saya harus mencatatkan itu ya. Jadi itu yang berat ke teman-teman. Jadi, saya yang mengenalin ke mereka transparansi. Saya yang mengenalin ke mereka itu autist improvement. Jangan load trust, jangan status quo, jangan blaming. Itu harus bisa saya perhatikan sehari-hari. Jika seorang itu akan melihat, emang contohnya kayak apa sih, Nggak load blaming itu kayak apa contohnya? Ada yang salah mungkin rasanya ingin ikut, ikut huuu gitu ya, ikut ngempukin gitu. Kita malah tenang. Tenang teman-teman, mungkin dia nggak sengaja. Mungkin dia tadi maksudnya bukan begitu. Itu salah satu contohnya ya. Terus gimana cara membuat itu? Pastikan leaders itu mengkomunikasikan visinya mau kemana. Itu harus clear. Pakai bahasa yang mudah dipahami sama orang lain. Dan biasanya kalau saya bentuk di awal itu, nggak bentuk tim kecil. Contoh kalau misalnya di sekolah tadi ya, Mbak Jihan mencontohkan gimana cara di sekolah kita atau di kelas kita minimal. Paling kecil ya. Jadi kelas kita tuh punya agile culture yang bagus. Jadi happinessnya kelihatan, ada improvement di dalamnya. Kita bisa, pokoknya sekiranya guru senang lah kalau di kelas kita karena orang-orangnya bagus lah mindsetnya. Ya udah, kita buat yang lain, buat mungkin berapa orang, lima orang atau berapa orang gitu ya, lipatin itu untuk membentuk, teman-teman kita mau rubah yuk. Kita fokusnya mau kemana nih. Visinya mau kemana. Yang bisa diukur. Contoh, kita ingin menaikkan tingkat happinessnya guru dari kelas kita. Misalkan ya. Jangan bayang-bayang ya. Mungkin cukup tiga lah maksimal. Terus yang kedua, kita ingin menaikkan tingkat happiness atau kekuasaan belajarnya siswa. Caranya dari mana ya? Kita akan survei dulu. Kita survei, kita dapetin mungkin angkanya di level berapa, habis itu kita targetin naiknya yang mau dianggap berapa. Mungkin yang ketiga adalah cara efektivitas, nilai efektivitas dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin dua ini dulu lah. Dua ini diukur. Kita komunikasi dengan teman-teman. Teman-teman yuk, kita mau ukur di sekolah kita seperti ini, nanti kita cari bareng-bareng gimana caranya. Tapi, tapi leader tuh harus bisa komunikasikan itu. Jadi jangan tato melakukan improvement, tapi siswa yang lain tuh nggak sadar gitu. Ini tujuannya mau ngapain sih? Menjihan ini ngapain sih kita harus kayak gini gitu? Kenapa kita melakukan ini? Nah itu harus komunikasikan. Oh iya ini karena kita mau coba improve teman-teman. Jadi kita ingin ngumpulin satisfaction atau happinessnya si guru sama-sama yang siswa. Kita lihat apa sih yang bikin kalian nggak nyaman? Apa sih yang bikin bikin kita lebih baik lagi? Setelah itu disitu kita dapetin feedbacknya terus kita coba improve bareng-bareng. Gimana sepakat yang lain? Sepakat gitu ya. Atau mungkin ada yang nggak sepakat ya. Nggak masalah. Nggak sepakatnya dimana? Ada yang bisa di-share gitu. Itu contohnya. Jadi jangan nggak sepakat. Alah kamu lagi udah nggak usah dengerin. Nah itu jangan ya. Itu salah satu contohnya. Nggak sepakatnya dimana? Bisa saya tahu atau ada yang bisa kita bantu. Itu contohnya. Jadi kasih visinya yang jelas kenapa kita harus melakukan ini. Itu harus clear. Terus jadi role model. Jadi kalau bisa tim kecil itu jadi role model. Sekarang kalau punya agile mindset itu role modelnya. Jihan, siapa lagi itu temannya? Nah itu jadi role modelnya. Karena itu yang akan jadi contoh ke teman-teman. Oh iya tuh dia lebih komitmen. Kalau ada apa-apa dia lebih terbuka. dia lebih ini sama timnya. Itu mungkin contoh yang bisa dicoba di awal banget. Jadi role model pastikan komunikasikan kenapa kita melakukan ini dan clear apa yang kita ukur. Dengan bahasa yang sesimpel dimengerti semua timnya ya. Mungkin itu. Mbak Jian. Siap? Nextnya? Next satu lagi. Mungkin ada yang mungkin ada yang berkata.